Yeah Dukanya kerja di kapal seperti apa? Dukanya jauh sama keluarga Sama orang-orang yang ter sayang Dukanya kerja di kapal itu seperti apa? Dukanya kerja di kapal itu seperti apa? Semuanya yang ada di jauh sana Kerja di kapal kelihatan bagus Tapi ya dukanya itu tidak kenal waktu Pagi, siang, malam Kita selalu bekerja Kita tidak takut sama siapapun Kita tidak takut sama apapun Cuma satu yang kita takutkan Bunyi alarm Bunyi alarm Bunyi alarm Kalau itu bagus Harus bangun Kalau itu bunyi harus bangun Kita takut Karena warning Tahu nggak? Dukanya kerja di kapal itu seperti apa? Dukanya kerja di kapal Jauh dari keluarga Jauh dari pacar Kadang bisa telpon Kadang bisa enggak Kalau siapa-siapa kerja Kita harus bisa Mengkaper diri kita sendiri Biar sehat Terus di kapal Sampai kita bertemu lagi Sama keluarga di rumah Gimana dukanya kerja di kapal? Wah, banyak mas Banyak banget Satu sisi sih Jauh dari keluarga Yang paling pertama Ada pressure banyak juga sih Cuma kita Namanya kerja Dimana-mana sih ada Istilahnya ada Tekanan gitu loh Yang jelas Saat ini Kita mengalami musibah Terutama di laut kita Penerbangan juga nggak ada Mau pulang Kita rindu kampung halaman Sangat sulit Untungnya kita dikasih Wifi gratis lah Bisa komunitas bersama Saudara Keluarga di rumah Begitu juga teman-teman semuanya Kita bisa kasih informasi Secara detail tentang Apa yang terjadi Di saat ini Ya itu aja sih Nggak ada yang lain lagi Di kapal itu seperti apa? Ya dukanya itu Jauh dari keluarga Lama sampai 6 bulan Di kapal Ya terbangun dengan alarm kadang Ya dibangunin supervisor Ya banyak lah dukanya Tapi ya jalanin lah hidup ini Dukanya kerja di kapal itu seperti apa? Kalau dukanya kerja di kapal itu banyak sepertinya itu Contohnya kayak gini ya Kayak gini aja Ini lagi musim corona ini Ini kita Nggak bisa cari duit Tapi mau gimana lagi Nggak adanya seperti ini Jadi kita harus pasrah lah Dukanya kerja di kapal itu apa? Kalau menurut saya pribadi Duka kerja di kapal itu Yang pasti jauh dari keluarga Yang kedua Di sini banyak pressure Dari atasan Tergantung khususnya dimana Kalau atasan ngasih job Itu pasti harus biasakan Seperti saya di sini Kita harus juga berbagi sama tim Suka duka kita harus selalu berbagi Tapi terus terang Buat teman-teman yang Belum merasakan bagaimana duka di kapal itu Nanti suruh saat Teman-teman kalau ada yang pengen kerja di kapal Pasti bisa Tapi terus terang Untuk duka di kapal itu sangat-sangat Menyedihkan kalau dipikir-pikir Dukanya kerja di kapal itu seperti apa? Dukanya itu jauh dari orang tua Sama pacar Nggak bisa pelukan Oh